My feet, step in style, walk in wellness. Perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang majelis umum PBB. Namun untuk mengatasinya negara-negara berkembang membutuhkan uang yang lebih besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Simak laporan dari tim VOE berikut. Di sela-sela sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia, Global Blended Finance Alliance atau GBFA, resmi bermitra dengan Badan PBB untuk pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Sebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat, saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South Collaboration. GBFA diluncurkan saat KTTG20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada tujuh negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokrati Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. Sementara Kanada dan Perancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Dalam estimasi PBB, butuh 4 triliun dolar atau 60 ribu triliun rupiah, supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dalam perubahan iklim, isu uang selalu menjadi perdebatan. Seberapa besar negara-negara kaya yang telah memajukan ekonominya menggunakan bahan bakar fosil harus memberikan uang kepada negara-negara berkembang, serta apakah uang tersebut diberikan dalam bentuk investasi, utang, atau hibah. Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25 persen, 30 persen. Jadi gapnya masih 70 persen itu harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investasi dan juga yang lainnya, karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan. Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi Ketua G20. Presiden Brasil menekankan hal tersebut dalam sidang majelis umum PBB baru-baru ini. Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya. Dari New York dan Washington DC, Ryut Wasikal, Randy Wicaksana, dan Taris Hirziman, VOA.